PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman ngelakonan inspeksi ngadadak atau wasidak ke Pasar Impres Kabupaten Sumedang. Dinana senasna etah halte dikokolakin kernyindekin taya inflasi di Kabupaten Sumedang. Lianti nitenan stok kebutuh pokok, Herman G. meredih kebersihan, serta dibebenah sarana turprasarana di etah Pasar Impres. PJ Bupati diaping ku Kapolres Sumedang, serta unsur Forkopimcam nyorang inspeksi ngadadak atau wasidak ke ngecek harga kabupaten sumedang ke Sakumna Padagang. Di Pasar Impres Kabupaten Sumedang poesalasa isuk-isuk 10 Oktober 2020. Herman Suryatman nyindekin kabupaten sumedang ke Wilang Untupan. Etah halte di ebrehken satu tas dirina padung dengan jeng pihak padagang, anu karere anana, nembraken stok kabutuh pokok ke Wilang Aman. Dinaitasidak ke Pasar Impres Kabupaten Sumedang T. Herman, Suyatman, Nitenan langsung, serta padung dengan jeng sawatara padagang. Diantarana padagang daging hayam, beasturta endog hayam, kernyindekin stok, serta harga kabutuh pokok. Yang pertama, kepentingan masyarakat, konsumen harus melindungi dengan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang normal. Jadi itu kepentingan pemerintah dari masyarakat, konsumen harus mendapatkan harga yang normal, harga yang murah. Paling tidak, sama dengan harga esaran tertinggi atau harga acuan pergualan. KMP atau KAP, paling tidak, dikisaran itu tidak terlalu jauh. Walaupun nanti ternyata suplai dan kimannya terjadi kesenjangan, otomatis ada perkelataan, perutamanya akan lakukan operasi pasar. Satu tas nyindekin, tak inflasi di Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang, Bogaran Ranjang, Bakanyorang, Operasi Pasar. Dinamprona, Lianti, Nitenan, Stok Kabutuh Poko, Herman G. meredih ke meresihan serta memenah sarana turprasarana di etap Pasar Impres. Utamana, pasualan saluran pemicenan cahi, anodirong bahaya kersakum nanumeli serta padagang di Pasar Impres. Diki Guntara, Bandung TV